Pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman menaruh harapan besar pada Kongres PSSI 2017 yang akan digelar pada tanggal 8 Januari nanti di Hotel Arya Duta, Bandung. Kongres tersebut merupakan yang pertama bagi kepengurusan PSSI di bawah Ketua Umum terpilih E.D. Rahma Yadi. Berbagai agenda bahasan dalam Kongres tersebut akan jadi tonggak reformasi PSSI. Empat tahun ke depan, salah satu yang jadi harapan Jajang adalah selesainya masalah Persebaya Surabaya yang kini. Masih dalam masa hukuman, selain Persebaya, ada enam klub lagi antara lain Persibobo Jonegoro, Persema Malang, Arema Malang, Lampung FC, Persipasi Kota Bekasi dan Persewangi-Banyuwangi. Kami sudah lega, sudah terbentuk kepengurusan baru, sehingga sudah mulai terbuka. Persoalan yang masih mengganjal selesai dengan lancar misalnya soal Persebaya, soal lainnya dan bisa menjalani kompetisi dengan tenang dan lancar. Kata jadang dikuti pelaman resmi PSSI. Dwi Irianto selaku Sekretaris Umum ASPROF Daerah Istimewa Yogyakarta juga melantunkan harapan agar Kongres bisa berjalan lancar. Segala agenda dibahas dengan partisipasi para pemilik hak suara PSSI. Agenda Kongres Tahunan nanti telah kita ketahui bersama. Tinggal nanti apakah para voter setuju atau tidak. Kami berharap Kongres lancar, aman dan memperoleh.